Mulai 1 Januari, pemerintah melarang semua warga negara asing masuk Indonesia. Namun hingga setelah sama lama, UNA yang tiba di Bandara Soekarohata masih cukup tinggi. Berikut laporan Pangeran Negara dan Rizky Yulianto dari Bandara Soekarohata, Tangkera. Sampai hari ini kami memang masih melihat cukup banyak warga negara asing dan juga warga negara Indonesia yang tentunya datang dari luar negeri yang tiba di Terminal 3 Kedatangan Internasional, Bandara Soekarohata. Tercatat dari informasi yang kami dapatkan sudah ada lebih dari 1.700 orang yang datang dari luar negeri yang langsung diarahkan untuk mengikuti rangkaian isolasi di hotel-hotel yang tentunya sudah ditunjuk oleh pihak pemerintah. Ada pun mekanisme ketika mereka tiba, mereka ini akan didata terlebih dahulu, kemudian juga akan diminta untuk menunjukkan hasil rapit suai PCR. Setelah itu akan diarahkan untuk masuk menuju bis yang nantinya akan membawa mereka ke tempat isolasi dan lamanya isolasi ini berkisar 5 sampai dengan 7 hari. Sementara itu kami juga dapat melaporkan bahwa terkait dengan biaya isolasi untuk keluarga negara Indonesia ini akan digratiskan karena akan ditanggung oleh pihak pemerintah. Sedangkan untuk keluarga negara asing akan dikenakan biaya sebesar 6.600.000 rupiah yang terdiri dari uang biaya sewa hotel yang 5 hari tersebut perharinya dikenakan biaya 1 juta rupiah artinya kalau 5 hari ini 5 juta rupiah dan dikenakan biaya suai PCR yang akan dilakukan sebanyak 2 kali yakni 800 dikali 2, 1.600.000 rupiah artinya total keseluruhan ini sebanyak ataupun sebesar 6.600.000 rupiah. Sementara itu kami juga mendapatkan informasi bahwa tidak sedikit diantara warga negara asing yang menolak untuk diarahkan masuk ke dalam bis karena mereka menyatakan tidak mengetahui informasi adanya kebijakan pemerintah yang memang melarang adanya kedatangan dari warga negara asing. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama saat ini sudah ada virus baru, virus corona baru yang berasal dari Inggris dan saat ini informasinya sudah masuk ke negara Singapura sehingga tentunya harus ada langkah antisipatif yang dilakukan oleh pemerintah dan salah satunya ini adalah melarang warga negara asing untuk mengunjungi Indonesia selama 14 hari terhitung tanggal 1 hingga 14 Januari 2021. Tentunya kebijakan tersebut harus disambut positif karena walaubagaimanapun stabilitas kesehatan nasional ini harus tetap dijaga sehingga kita bisa sama-sama menuntaskan permasalahan virus COVID-19. Dari Tangerang-Banten, Pangerang Negara, Rizky Yulianto dan Mas Turi, Ainyus melaporkan.